Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan channel Mokhtar Sajud Baik teman-teman Pada kesempatan ini Saya akan penuhi janji saya sebelumnya Di video sebelumnya Yaitu tentang bagaimana cara Kita mengubah Fast case kita Ke tempat lain Misalnya Kita sekarang Fast case kita Atau pelayanan kesehatan yang kita Tunduk kepada pukes mas A Yang saat ini kita berada Kita sudah merasa dia Nyaman Berobat disitu ataupun kita Sudah pindah ke kecematan lain Kita bisa ubah Lewat BPJS ini Lewat akun jk.in.mobile Kita tanpa harus Ke kantor BPJS Ya teman-teman Cara dalam Langkah mengubahnya mudah Teman-teman Nah Perlu Teman-teman tahu Dalam Mengubah ini Teman-teman Hanya bisa Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Sekali ya Misalnya kita sudah Mengubah bulan ini Misalnya bulan Ini bulan Enam Bulan Juni Kita ubah Dari Fast case kita Dari Kecamatan A Kita mengubah Ke kecamatan D Sudah kita ubah Bulan ini Tiga bulan ke depan Baru kita bisa Mengubahnya lagi ya Teman-teman Baru kita bisa Mengubah ke kecamatan Yang Ataupun ke Fast case Yang menurut kita Nyaman Bisa berubah dah Oke baik teman-teman Disini Saya akan Kasih tahu Buat teman-teman Pada teman-teman ya Cara mengubahnya Mudah teman-teman Kita cukup Klik disini Di Ubah data peserta Di samping peserta Ini Kita Sesudah kita klik disini Teman-teman Disini sudah Ada Nick kita Oke Maaf teman-teman Sebelumnya Ini Jangan Langsung Kita Masukkan Nomor hp Email Dan alamat Semuanya Kan Tetapi Terlebih dahulu Teman-teman Perlu perhatikan Kartu Kesehatan Ataupun BPJS Kesehatan Yang tampil Disini Punya Siapa Punya Yang Apa Punya Bapak Punya Ayah kita Orang tua kita Ataupun Punya Adik-adik kita Harus Pastikan BPJS Yang ingin Diubah Misalnya Punya sendiri Ya Harus pilih Punya sendiri Untuk Memilihnya Cara memilihnya Gampang Teman-teman Teman-teman Tinggal Klik Di Tombol Panah Ini Tombol Panah Yang kebawah Ini Yang Biru Yang hijau Ini Oke Kita Klik Disini Kemudian Kita Pilih Nama Sesuai Yang Kita Ingin Ubah Misalnya Kita Pilih Oke Sesudah Dipastikan Ini Sudah Benar Pilihan Ataupun Kartunya Yang ingin Diubah Baru Kita Masukkan Email Alamat Surat Kemudian Pilih Fasilitas Kesehatan Ini Oke Oke Teman-teman Disini Kita Diminta Aktifkan Lokasi Oke Sudah Kita Aktifkan Lokasinya Disini Teman-teman Perlu tahu Dan Baik-baik Diperhatikan Jangan Menyonteng Perubahan Ini ya Kalau kita Conteng Ini Perubahan Maka Akan Diubah Semua Satu Keluarga Kita Akan Diubah Oke Jangan Jangan Pernah Menyonteng Ini Jika Yang ingin Diubah Hanya Satu Orang Satu Provinsi Pilih Pilih Kabupaten Pilih Fasilitas Kesehatan Kemudian Simpan Oke Pilih Provinsi Misal Oke Kemudian Pilih Ini ya Fasilitas Kesehatan Kemana Yang Mau Dipindah Oke Teman-teman Kemudian Baru Klik Simpan Baru Klik Simpan Oke Teman-teman Cuma Demikian Dan dapat Saya baru Bagi pada Kesempatan Ini Semoga Bisa Dipahami Dengan Mudah Dan Bermanfaat Untuk kita Semua Buat Teman-teman Buat Saya Dan Semuanya Oke Selamat menjalinkan Aktivitas Kembali Terima kasih Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Layar